Para khabaib, para masyaih, para kiai yang kami muliakan, yang terhormat para bapak pejabat, para a'immatul khususiyah, sekenap jama'ah abdariqah, jama'ah al-khidmah, hadirin hadirat yang kami muliakan. Dan selanjutnya, marilah kita dengarkan sejenak sambutan ketua jama'ah al-khidmah. Kepada yang terhormat, bapak haji Hasanuddin, kami persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami muliakan, para habaib, para masayih, para kiai, para a'immatul khususiyah, wabin khusus tamu istimewa kita, Habib Umar bin Hamid al-Jailani dari Makatul Mukarramah, Yang kami hormati, Bapak Menteri Kom-Info, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh, Yang kami hormati, Bapak Wakil Wali Kota Surabaya, Wakil Bupati Kersiq, Yang kami muliakan, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, Bapak G. Haji Dr. Marzuki Mustamar, Yang kami muliakan, Para akademisi, Yang rawuh pada kesempatan hari ini, Antara lain, Bapak Profesor Dr. Haji Mujia Raharjo, Bapak Dr. G. Haji Hamzawi, Bapak Profesor Dr. Haji Jumran Syah Indar, Dan juga yang kami hormati, Para pejabat sipil dan militer, Yang tidak kami sebutkan satu persatu, Baik yang mewakili tingkat kecamatan, Maupun Kota Madia Surabaya. Bapak Ibu yang kami hormati, Perlu kami sampaikan, Bahwa majlis yang mulia ini, Dihadiri oleh para tetamu kita, Baik yang datang dari, Seluruh pelosok, Jawa, Dan luar Jawa, Dan juga luar negeri, Antara lain, Temu kita dari Singapura, Dan Malaysia, Yang tidak kurang, Dari hampir 400 orang, Kemudian tetamu kita, Dari Makatul Muka Romah, Dan juga dari Australia, Kami berbangga hati, Karena perkesempatan pagi hari ini, Kami cukup dihadiri, Oleh saudara-saudara kita, Yang di luar Jawa, Antara lain, Disamping dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Parat, Dan DKI, Serta Banten, Kami juga kerauhan, Ketamu kita dari Palembang, Dari Aceh, Dari Lampung, Dari Lubuk, Linggau, Dari Kutai, Dari Medan, Dari Batam, Kemudian dari Bali, Dan Mataram, Juga dari Banjarmasin, Dari Makassar, Dari Kalimantan Barat, Tepatnya dari Pontianak, Dan juga dari Kalimantan Timur, Dari Tenggarong, Dari Nusa Tenggara Barat, Dan mungkin ada beberapa daerah, Yang tidak bisa kami bersebutkan, Satu persatu, Karena kehadirannya, Sifatnya pribadi, Bapak Ibu yang kami hormati, Atas nama Panitia, Kami mengaturkan, Ahlan wa sahlan, Wa marhaban, Sugeng Rawuh, Selamat datang, Dalam majlis dikir, Majlis bersama-sama, Membaca solawat, Kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, Dan majlis kirim doa, Kepada kedua orang kita, Leluhur-luhur kita, Guru-guru kita, Serta arwahul muslimin, Wal muslimat, Al ahyai minhum wal amwad, Dalam rangka khol, Listatunul awliya, Sayyidina Syahamdul Qadir Jailani, Radiyallahu'an, Dan juga, Dalam rangka khol, Sayyidina Syaham Muhammad Uthman, Alis Haki, Juga, Sekaligus, Ngekholi orang tua kita, Masing-masing, Bapak Ibu yang kami hormati, Kami mengucapkan, Terima kasih yang sebesar-besarnya, Kepada seluruh, Masyarakat yang berpartisipasi, Dalam penyenggaraan khol ini, Karena, Kegiatan tahun ini, Merupakan kegiatan, Terbesar dari sebelumnya, Antara ini bisa kami sebutkan, Bahwa tahun ini, Kita didukung oleh, Tujuh dapur umum, Yang didukung sepenuhnya, Oleh masyarakat setempat, Dan juga dari perwakilan, Al-Hitmah dari berbagai desa, Kabupaten maksud saya, Dalam, Tujuh, Buah dapur umum itu, Melayani, 192 orang, Dalam bentuk talaman, Dan juga, 112 ribu, Dalam bentuk, Nasi bungkus, Perlu kami tambahkan, Bahwa, Jamaah yang datang, Ratusan ribu ini, Alhamdulillah, Semuanya, Semuanya ditampung, Oleh masyarakat, Di delapan desa, Di sekitar, Kecamatan, Tercinta kita ini, Yang meliputi, 1170 maktab, Untuk itu semuanya, Kami atas nama, Panitia, Tidak bisa, Membalas apa-apa, Kecuali, Berdoa, Kita semuanya, Memohon, Mudah-mudahan, Semua yang berpartisipasi, Dalam kegiatan ini, Mendapatkan kemuliaan, Dunia akhirat, Diri Allah, Muta'ala, Bapak ibu yang kami hormati, Atas segala kekurangan, Dalam pelayanan, Dan penghormatan, Atas nama, Panitia, Sekali lagi, Mohon maaf, Yang sebesar-besarnya, Semoga, Kebersamaan kita, Dalam masjid, Yang sangat mulia ini, Akan dapat, Kita bawa pulang, Kampung halaman kita, Masing-masing, Dan akan membawa, Berkah, Bagi keluarga kita, Tetangga kanan kiri kita, Kawan-kawan kerja kita, Dan kawan-kawan bermain kita, Serta pemimpin-pemimpin kita, Semoga masjid ini, Dapat menyenangkan hati, Kedua orang tua kita, Menyenangkan hati guru-guru kita, Lebih-lebih bisa menyenangkan hati, Rasulullah SAW, Mudah-mudahan berkahnya, Semuanya, Akan dikolongkan menjadi, Orang-orang yang khustul khatimah, Ma'anaili syafatil uzma, Bin Rasulullah SAW, Bapak ibu yang kami hormati, Demikian yang bisa kami aturkan, Kurang lebihnya memaaf, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Baru'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillahirrabbilalamin, Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Wa'ala alihi wa sahbihi ajuma'in, Rabbi serahli sadri, Wayasirli amri, Wahlul aghata tam bilisani afqahu qawli, Amma'ba'at, Hadratil Mukarrumin, Poro' Qiyai, Poro' Masayih, Poro' Asatid, Wabil khusus, Hadratus Syekh, Romo Qiyai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaki, Yang saya hormati, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Muhammad Nuh, Yang saya hormati para undangan, Para pejabat, Ibu-ibu, Bapak-bapak sekalian, Para jamaah, Majelis Tikir, Al-Hikmah, Yang berbahagia. Pertama-tama, Marilah kita memanjatkan puji syukur, Mohon maaf, Yang saya hormati juga, Para habaib, Ibu-ibu, Bapak-bapak sekalian, Pertama-tama, Marilah kita memanjatkan puji syukur, Kehadrat Allah SWT, Karena pada pagi hari ini, Kita diberi kesempatan untuk bersilaturahim, Dalam majelis tikir yang berbahagia ini, Salawat serta salam, Mari kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, Karena beliulah yang mengangkat kita, Dari zaman jahiliyah, Ke zaman peradaban, Bapak-bapak-bapak sekalian, Kesempatan yang berbahagia ini, Pertama-tama, Saya ingin menyampaikan permohonan maaf, Yang sebesar-besarnya, Karena, Pada tahun ini, Yang biasanya, Di lingkungan pemerintah, Kota Surabaya, Selalu diadakan, Majelis tikir, Yang sama seperti ini, Setiap kali selesai acara, Hari jadi kota Surabaya, Khusus untuk tahun ini, Tidak bisa dilaksanakan, Karena alasan tertentu, Mudah-mudahan, Marilah kita berdoa, Mudah-mudahan, Tahun depan, Acara yang sama, Bisa dilaksanakan, Di tempat yang sama, Seperti biasanya, Seperti tahun-tahun, Selama tiga tahun, Atau empat tahun, Yang terakhir ini, Porokiai, Para hadirin, Para jamaah, Yang berbahagia, Yang kedua, Marilah, Kesempatan ini, Kita gunakan, Untuk bersyukur, Kepada Allah, Subhanahu wa ta'ala, Karena, Alhamdulillah, Dalam setahun ini, Kita sebagai bangsa, Sebagai warga negara, Sebagai anggota masyarakat, Telah berhasil, Melampaui, Tiga peristiwa penting, Yang sangat penting, Bagi perjalanan bangsa ini, Yakni, Pemilihan, Umum, Mulai dari, Pemilihan gubernur, Mulai dari, Pemilihan legislatif, Sampai kemudian, Yang terakhir, Pemilihan presiden, Alhamdulillah, Berjalan dengan baik, Lancar dan sukses, Semua itu, Semata-mata, Karena apa, Selain karena doa, Para kiai, Para habaib, Para hadratus seh, Juga karena kematangan, Dan kedewasaan, Ibu-ibu, Bapak-bapak sekalian, Para warga masyarakat, Yang berbahagia, Karena itu, Kalau ada penghargaan, Secara khusus, Diberikan, Siapa yang berhasil, Memukseskan pemilu ini, Sebetulnya, Bukan pemerintah, Bukan KPU, Bukan pimpinan partai, Tapi sebetulnya, Yang paling berhak, Mendapatkan penghargaan, Semata-mata, Adalah, Para warga masyarakat, Para pemilih, Yang selama ini, Bisa menjalankan, Hak-haknya, Dengan baik, Dan berjalan dengan lancar, Alhamdulillah, Ibu-ibu, Bapak-bapak sekalian, Kalau sudah begini, Maka seluruh proses, Pemilihan-pemilihan itu, Harus kita syukuri, Dan siapapun yang jadi, Menjadi tidak penting, Siapapun yang jadi, Menjadi tidak urgen, Yang penting adalah prosesnya, Dan kematangan kita semua, Kedewasaan kita semua, Kini tinggal kita semua, Mendoakan, Kepada para pemimpin-pemimpin, Yang terpilih itu, Mulai dari, Pilihan gubernur, Pilihan legislatif, Pilihan presiden kemarin, Siapapun yang terpilih, Marilah kita doakan, Semoga mereka-mereka itu, Menjadi pemimpin-pemimpin, Yang amanah, Menjadi pemimpin-pemimpin, Yang mencintai kita semua, Dan pemimpin-pemimpin, Yang bisa mendoakan kita semua, Sebab kata Rasulullah, Pemimpin yang terbaik itu adalah, Tuhhibbunahum, Wayuhhibbunakum, Watusalluna alaihim, Wayusalluna alaikum, Yakni pemimpin, Yang mau mendoakan, Kepada kita semua, Dan kita semua, Mau mendoakan, Kepada mereka, Yang memimpin itu, Tidak hanya itu, Pemimpin yang baik, Adalah pemimpin, Yang mau mendoakan, Yang mencintai kita semua, Dan juga mencintai, Dan kita semua mencintainya, Insya Allah, Bapak Ibu sekalian, Kalau prosesnya, Sudah baik seperti ini, Dan yang terpilih, Menjadi orang-orang yang baik, Insya Allah, Bisa membawa, Kebahagiaan, Kesejahteraan, Kita semua, Amin, Amin, Ya Rabbal Alamin, Akhirnya, Yang terakhir, Marilah, Segala sesuatu, Yang kita lalui ini, Setelah kita syukuri, Marilah kita bersegera, Untuk mengerjakan, Urusan-urusan yang lain, Yang lebih bermanfaat, Sebab kata Allah, Dan apabila kamu telah selesai, Satu urusan, Maka bersegeralah, Untuk mengerjakan, Urusan yang lain, Yang lebih baik, Insya Allah, Mudah-mudahan, Majlis dikir ini, Bisa mendorong kita semua, Untuk, Lebih baik lagi, Menjadi manusia, Menjadi warga negara, Dan memberi sumbangan, Kepada bangsa kita, Yang tercinta, Akhirnya, Mohon maaf, Apabila ada yang kurang lebih, Dari kata tutur saya, Wassalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Hadirin hadirat yang kami meliakan, Selanjutnya, Dimohon sambutan, Kepada, Menkom Info RI, Kepada, Yang terhormat, Bapak Profesor, Doktor Haji Muhammad Nuh, Kami persilahkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Alhamdulillah, 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 Rabbil Alamin, Wabihi nasta'in, Ala murtul nyawaddin, La hawla, Wala quwata, Illa billahi al-alim, Allahumma salli, Wasallim, Ala Sayyidina Muhammad, Al-Fatih, Lima ugliqa, Wal khotim, Lima sabaka, Nasiril haqqi bilhaqqi walhaji la suratikal mustaqim, Wa ala alihi haqqa qadrihi bi miqdari al-azim, Yang kami hormati, Haturdi Syekh, Romo G. Haji Ahmad Asrari Ali Saqim, Yang kami hormati, Sayyidina al-Habib Umar bin Hamid Al-Jilani, Dari Mekah, Alhamdulillah sudah hadir bersama kita, Yang kami hormati, Para habaib, Para masayih, Bapak wakil wali kota, Para alim, Para ulama, Dan jamaah al-khidmat, Ibu-ibu dan bapak rahimahmullah, Saya kok rasa-rasanya lebih enak, Jadi bagian dari jamaah al-khidmat, Daripada sebagai menteri, Kalau jadi menteri itu, Terlalu banyak protokolnya, Kalau jadi warga, Bagian dari warga, Kan enak, Belusa-belusa pun, Tidak apa-apa, Alhamdulillah, Kami lebih senang, Jadi bagian dari, Warga, Jamaah al-khidmat ini, Alhamdulillah, Sambutan yang kami sampaikan, Adalah, Sambutan, Terutama atas nama bagian, Dari keluarga besar, Jamaah al-khidmat, Kalau toh dikaitkan dengan jabatan, Barangkali itu, Kebetulannya sajalah begitu, Ibu-ibu dan bapak, Hadirin hadirat, Rahimahmullah, Kita baru saja, Memperingati, Isra' dan Mi'raj, Nabi besar Muhammad SAW, Itu pertanda, Sebentar lagi, Kita memasuki bulan Ramadhan, Saya ingin sedikit, Ingin berbagi, Tentang makna, Perjalanan, Karena apa, Karena hakikatnya, Hidup ini adalah, Perjalanan, Fase, Awal adalah, Perjalanan dimulai dari lahir, Diakhiri dengan, Kematian, Fase yang paling akhir, Diawali dari lahir, Sampai dengan, Nanti, Ilayahumil kiyamah, Setiap perjalanan, Perjalanan apapun, Perjalanannya itu, Pasti ada empat hal, Yang menjadi penting, Yang harus kita cermati, Yaitu yang pertama, Yang namanya perjalanan, Itu pasti ada, Titik awalnya, Sering saya sebut, Sebagai originasi, Awalnya, Yang namanya perjalanan, Itu pasti, Ada tujuannya, Mau kemana, Yang ketiga, Kalau mau perjalanan, Dari titik asalnya, Sudah tahu, Tujuannya sudah tahu, Supaya bisa berjalan, Dari sini sampai, Ketujuan, Maka yang ketiga, Harus ada, Medianya, Bisa media, Tadi itu, Alat transportasi, Bisa media, Dalam bentuk, Yang lain, Dan yang keempat, Ada modal, Untuk, Perjalanan, Kalau kita semua, Memenuhi, Bisa melengkapi, Keempat-empatnya, Tadi itu, Insya Allah, Yang namanya, Perjalanan itu, Akan bisa kita, Mati dengan senang, Karena banyak orang, Yang berjalan, Mulai dari titik asal, Tetapi, Tidak bisa, Mencapai tujuan, Juga banyak, Sudah tahu tujuannya, Tetapi, Tidak bisa sampai ke tujuan, Karena modalnya, Tidak cukup, Sehingga dia, Balik, Kucing lagi, Ke titik asal, Dan seterusnya, Hidup ini, Adalah perjalanan, Dan apa yang kita lakukan, Hari ini, Adalah bagian, Di antara, Empat modal, Tadi itu, Oleh karena itu, Yang pertama, Mari kita doakan, Hatur Tishaykh, Romo Ghaji Ahmad Tasuri, Selalu dikarunai oleh Allah, Kesehatan, Sehingga, Selalu bisa, Mendampingi kita semua, Bisa memberikan, Panutan kepada kita semua, Kita doakan, Yang kedua, Mari kita doakan, Kita semua sendiri, Dan para jamaah sekalian, Yang sebentar lagi, Memasuki Ramadan, Mudah-mudahan Allah, Memberikan kesempatan, Kita semua, Untuk bisa memasuki Ramadan, Dalam keadaan sempurna, Akhirnya, Selamat, Menunaikan ibadah Ramadan, Kira-kira satu bulan lagi, Dan mari kita perkuat, Uhuah, Di antara kita semua, Mohon maaf, Kalau ada yang hilaf, Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Hadirin, Hadirat yang kami meliakan, Selanjutnya, Dimohon, Sambutan, Ketua NU, Kodia Malang, Kepada, Yang terhormat, Romo G. Haji, Dr. Marzuki Mustamar, Kami bersilahkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli wa sallim, Ala sayyidina Muhammad, Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, La hawla wa la quwata illa billahi al-alihi al-azim, Amma ba'ad, Hadiratul syaykh, Romo K. Haji Ahmad Asarari Al-Ishaki, Radiyallahu anhu, Yang amat kami muliakan, Hadiratul syaykh, Habib Umar Al-Jilani, Min Mekat Al-Mukarramah, Yang sangat kami muliakan, Para masyayikh, Para kiai, Para habaib, Para a'imam khususia, Pengurus al-khidmah, Mulai pusat sampai daerah, Semoga kita senantiasa, Dibarengi rahmat dan rido, Hidayah Allah SWT, Seluruh jama'ah, Warga, Hadiratul rahmatullah, Yang sangat kami muliakan, Pertama, Marilah, Kita tetap ada di tempat ini, Kami sebagai salah satu murid, Mohon kepada para hadirin, Yang juga sama-sama murid, Dari guru kita, Hadiratul syaykh, Romoqiyah Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, Rodial Anhu, Memohon kepada para hadirin, Untuk tetap ada di tempat, Mohon, Para hadirin, Agar tetap di tempat, Karena guru kita, Romoqiyah, Tetap menunggu kita, Marilah kita, Irdo kepada guru kita, Yang kedua, Hadiratul rahmatullah, Andai, Kita mati di tempat ini, Insya Allah, Kita mati khusnul khutimah, Andai kita mati di tempat ini, Kita mati telah diampuni dosa kita, Oleh Allah SWT, Kita mati dirahmati oleh Allah SWT, Kita mati dilindungi oleh para malaikat, Kita mati mendapat sakinah, Dari Allah SWT, Kenapa hadirin rahmatullah, Karena di tempat ini, Kita memandang wajahnya guru kita, Hadiratul Syekh, Romoqiyah Haji Ahmad Asrari, Al-Ishaki, R.A. Di tempat ini pula, Kita memandang wajahnya para habaib, Utamanya tamu terhormat kita, Habib Umar Al-Jilani, R.A. Di tempat ini pula, Kita memandang wajahnya para ulama, Yang menurut Rasulullah SAW, An-Nadharu ila wajahil alim, Ibadah, Bahwa memandang menatap wajahnya, Seorang alim, Adalah ibadah kepada Allah SWT, Terlebih, Beliau bukan hanya alim, Lebih dari itu juga, Mursyid kita, Murobbi ruhina, Dan guru kita, Tentu, Saya yakin, Akan mendapat manfaat yang besar, Dan sewaktu-waktu kita mati, InsyaAllah khusunul khatimah, Hadir, Namun, Mau tidak mau, Sehabis ini, Kita harus meninggalkan tempat ini, Kita kembali ke tempat kita masing-masing, Kita ada yang ke pasar, Ada yang kembali ke kantor, Ke birokrasi, Ada yang kembali ngurusi politik, Ada yang kembali ngurusi kampus, Dan sebagainya, Apa jadinya, Kau muslimin, Di kampus, Banyak syubhat, Di pasar, Banyak syubhat, Di kantor-kantor, Banyak syubhat, Di partai politik, Banyak syubhat, Pesan Rasulullah, Sallallahu alaihi wasallam, Mensikapi perkara-perkara syubhat, Istafti qalbak, Wa in aftauka, Wa in aftauka, Kalau menghadapi syubhat, Sulit membedakan, Mana yang benar, Mana yang salah, Mana yang mulia, Mana yang hina, Mana yang halal, Mana yang halal, Maka pesan Rasulullah, Sallallahu alaihi wasallam, Tanyakan pada hatimu, Yang menjadi pertanyaan besar, Adakah hati kita yang banak dosa, Bisa dimintai fatwa, Adakah hati kita yang masih ceroboh, Masih kedonyan, Masih serakah, Masih ambisius, Bisa dimintai fatwa, Adakah hati kita, Yang masih terkotori, Oleh sifat-sifat kebinatangan, Terkotori oleh sifat kebuasan, Tukaran dengan sesama teman, Bersaing dengan sesama teman, Bermusuhan, Dengki, Dendam sesama muslim, Bisakah hati itu, Kepada hati itu, Kita bertanya, Istaftiqolbak, Kau muslimin, Rahmakumullah, Kalau hati kita kotor, Tidak bisa kita tanya, Maka majelis inilah, Tempat kita mensucikan hati, Bersama Romoyai, Kita mensucikan hati, Bersama para habaib, Kita mensucikan hati, Lewat majelis dikir, Majelis maulid, Kita mensucikan hati, Saya mohon, Seluruh warga Islam, Baik itu dari kalangan NO, Maupun Muhammadiyah, Seluruh warga Islam, Baik rakyat, Maupun berjabat, Atau jadi pengurus, Atau warga, Warga NO, Atau siapapun, Jangan tinggalkan majelis dikir, Jangan tinggalkan tariqoh, Jangan tinggalkan satu majelis, Dengan para ulama, Dengan para habaib, Dengan para mursyid, Insya Allah hati kita bisa bersih, Dan setelah hati kita bersih, Saat kita kerja, Hati bisa kita tanya, Ini halal apa haram, Ini diridai Allah atau tidak, Lebih dari itu, Kau muslimin, Rahmakumullah, Kita mau tidak mau, Mesti pulang, Ada yang pulang keluar Jawa, Bahkan keluar negeri, Ada yang pulang di tempat, Yang tidak jauh dari sini, Mau tidak mau, Secara dohir, Kita jauh dari guru kita, Bagaimana kalau kita sudah jauh dari guru kita, Maka, Sambung hati, Sambung hati dengan guru kita, Adalah salah satu cara, Agar kita bisa mengerem, Supaya pikiran kita, Nafsu kita, Diri kita, Tidak sampai melanggar khududillah, Tidak sampai melanggar, Batas-batas hukum Allah subhanahu wa ta'ala, Yang sejatinya, Sambung hati dengan guru, Dengan ulama, Juga sambung hati dengan Rasulullah, Sallallahu alaihi wasallam, Karena al-ulama, Warathatul anbiya, Sambung hati dengan Rasulullah, Sallallahu alaihi wasallam, Juga berarti, Sambung, Rabi toh, Dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Itulah kirana, Kaum muslimin rahmakumullah, Sedikit sambutan yang kami sampaikan, Jangan tinggalkan tempat ini sebelum bubar, Agar Romokiyai ridho kepada kita, Agar Habib Umar ridho kepada kita, Jangan tinggalkan majlis seperti ini, Siapapun dia, Jangan jauh-jauh secara hati, Syukur juga secara jasmani, Dari guru kita, Agar kita tetap dalam kendali Allah subhanahu wa ta'ala, Kurang lebih mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Hadirin hadirat selanjutnya, Dimohon sambutan, Pembantu Rektor 1, Universitas Islam Negeri Malang, Kepada yang terhemat Pak Profesor Dr. Haji, Mujia Raharjo, Kami bersilahkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillahirrabbilalamin, Wassalatu wassalamu ala asrafil amyak wal mursalin, Sayyidina wa maulana muhammadin, Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, Yang kami hormati dan kami ta'ati, Hadhatu sehramu kiai haji, Ahmad Asuri al-Hakki radiyallahu anhu, Habib Umar al-Jailani, Para habaib, Para masai, Para kiai, Para ustad, Para pejabat pemerintah, Habib khusus, Menteri Komunikasi dan Informatika, Profesor Muhammad Nuh, Jemaah hadirin yang berbahagia, Tak henti-hentinya kita penyatkan syukur kepada Allah, Atas segala limpaan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kita sekalian, Kita tergabung dalam sebuah majelis dikir, InsyaAllah sebuah majelis yang penuh barokah ini, Mudah-mudahan Allah berkenan, Allah ribau mengkamuni segala dosa kita, Dan menerima seluruh ibadah kita, Jemaah yang saya melayakan, Sama seperti Pak Menteri tadi, Saya sesungguhnya lebih nyaman, Duduk bersama jemaah, Sebagai warja jemaah dikir ini, Tapi karena hormat saya kepada Romo, Iyai Haji, Nasrori, Saya Berkenan Untuk menyampaikan sepatah dua putih kata, Hadirin yang saya muliakan, Ada tiga risiko kehidupan, Kita sebagai manusia, Yang pertama, Kita tidak tahu sesuatu yang pasti datang, Kita tidak tahu sesuatu yang pasti datang, Yakni kematian, Pasti datang, Tetapi kita tidak tahu kapan itu tiba, Yang kedua, Ada sesuatu yang tidak pasti, Yakni sakit, Sebelum meninggal, Ada kalanya orang sehat, Segar bugar, Tiba-tiba meninggal, Ada pula yang didahuli oleh sakit, Sebelum akhirnya meninggal, Dan yang ketiga, Kita tahu, Bahwa itu pasti tiba, Dan saatnya pula kita akan tahu, Tak kalah, Kita pensiun, Hadirin yang saya muliakan, Setidaknya tiga risiko kehidupan ini, Beli pelajaran bagi kita, Untuk selalu mendekatkan diri, Kepada Allah, Melalui majelis-majelis macam ini, Kita duduk bersimpuh, Kita tanggalkan seluruh jabatan kita, Latar belakang kita, Kita duduk bersimpuh, Memohon ridho Allah, Di akhir, Sisa hidup kita masing-masing, Agar kita selalu tagar, Agar kita semua mengakhiri, Perjalanan hidup kita, Dengan khusul khutimah, Hadirin yang saya muliakan, Sementara kalangan, Ada keliruan, Mendefinisikan orang pinter, Dikira orang pinter itu, Orang yang banyak gelarnya, Orang yang mencapai, Derajat pendidikan tinggi, Gelarnya berderet panjang, Sungguh bukan itu, Orang pinter adalah orang, Yang selalu takut kepada Allah, Dimanapun dia berada, Itulah sesungguh, Orang pinter, Kalau saya menggunakan, Divisi ini, Insya Allah, Seluruh hadirin, Jama'ah al-hikmah ini, Tergolong orang-orang pinter, Kendati tidak bergelar, Itulah sesungguhnya, Hakikat kehidupan yang nyata, Hakikat kehidupan yang sesungguhnya, Yang akan kita bawa, Tak kalah kita menghadap Allah, Subhanahu wa ta'ala, Pasti, Hanya kita tidak tahu, Kapan itu tiba, Hadirin yang saya muliakan, Kita perkokoh, Silter rahim kita, Kita perkokoh, Persyadaraan kita, Sebagai sesama muslim, Melalui jama'ah zikir, Jama'ah ini, Dan selalu kita mohon pada Allah, Semoga romok, Ya Haji Asrari Al-Hakki, Radhiallahu anhu, Selalu diberikan kesehatan, Untuk memimpin kita, Memimpin jama'ah ini, Ya Allah, Karena kami merasa sejuk, Disamping beliau, Kami merasa nyaman, Disamping beliau, Ya Allah, Berilah kekuatan, Kesehatan, Kepada beliau, Hadirin yang saya muliakan, Tidak kuasa, Saya tutup berlama-lama, Mohon diri, Makasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahumma salli wa sallim, Terima kasih, Terima kasih, selamat menikmati 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 selamat menikmati